Pelayanan makanan, food and beverage rumah sakit Pintaro yang diberikan kepada pasien adalah sebagai treatment penyembuhan pasien selain pemberian obat dan selain pemberian medis lainnya. Luar biasa. Datang juga akhirnya Cef ya. Ini kemarin nih nunjukin skill flambe. Flambe ya nyebutnya ya? Flambe. Flambe ya, bukan flame. Bukan. Flambe. Apa tuh Cef? Coba kita cerita dulu deh flambe itu apa sih sebenarnya? Flambe itu adalah teknik memasak dengan bakar secara langsung. Jadi biasanya ada materi bahan bakunya, kemudian ada pemantik panasnya, kemudian ada bahan tambahan sebagai pembakarnya. Seperti kayak misalkan kalau di western itu ya, itu pakenya dry jeans, seperti minuman keras seperti itu, atau semacam wine bisa juga dengan arak cina. Oh gitu. Itu buat gaya-gayaan doang atau ada manfaatnya tuh? Kalau di lebih segi entertain sebenarnya. Oh entertain. Tapi kalau dari rasa berubah nggak? Berubah. Berubah, lebih enak? Tergantung jenis masakannya. Oh gitu ya, biasanya daging tuh enak ya. Tapi kalau untuk masakan Indonesia tidak bisa dengan sistem flambe ya. Karena itu kan membakar secara langsung. Oke, kita lewat dulu yang itu. Oke, Cef. Pertama congrats banget nih. Ada beberapa DM ya yang lewat Instagram kita. Ini banyak banget komplimen untuk tim FNB. Tepuk tangan dulu dong. Itu banyak banget. Jadi bilang, saya dirawat di rumah sakit Premier Bintaro tapi makanannya enak ya. Gitu kan. Biasanya soalnya saya kalau misalnya dirawat, udah sakit, mau makan nggak napsu. Eh begitu disajikan makanan di rumah sakit Premier Bintaro, lahap gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Nah, pertama ya Cef ya, kita ngomongin rumah sakit. Berarti ada segi yang berbeda dibandingin dapur di mungkin restoran, hotel, atau di mana gitu. Nah, bedanya tuh apa ya Cef ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana memanage dapur di rumah sakit gitu. Ya, jelas berbeda ya. Memanage atau pengelolaan sistem produksi makanan di hotel ataupun di rumah sakit. Kalau di hotel, kita tidak ada keterbatasan ya. Tidak ada keterbatasan bagaimana kita pure apapun bisa dikombine, bisa diakomode di situ. Dengan jenis makanan yang berbagai macam. Kemudian kalau di rumah sakit itu sangat tricky sekali. Walaupun sekemen kita sama dalam hal kepuasan pelanggan kita ya. Dari hotel sama, ingin bagaimana menikmati makanan supaya enak dan pas. Di rumah sakit juga sama. Udah sakit lagi nih. Walaupun sakit, tetap mereka ingin merasakan enak. Nah, itu adalah seni kita bagaimana meramu resep-resep masakan, bagaimana bisa memenuhi kepuasan pelanggan itu. Di sisi lain, tetap kita bisa memenuhi kajian, isi dari makanan itu sendiri, nutrisi itu. Jadi kita tetap memenuhi dengan kondisi pasien itu sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya, gini, sebelum kita ngomongin makanan-makanannya, alurnya itu gimana sih, Chef? Dimulai dari, ini misalnya ada pasien masuk rumah sakit, terus rawat tinap, gitu kan. Gimana tim FB itu tahu, pasien ini nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, harus yang ini, harus yang ini. Itu gimana sih, Chef? Alurnya, kita ada pembagian alur ya. Pertama, pasien masuk itu pasti akan dikaji oleh ahli kisik klinis namanya. Ahli kisik klinis yang berada di ruangan rapat tinap. Nah, teman-teman kita ahli kisik klinis ini akan mengkaji seberapa asupan kisi pasien, seberapa kalori pasien, makanan yang harus dimakan, seperti itu. Pantangannya? Karena disebutkan dengan kondisi pasien itu sendiri. Terus, kemudian, setelah dikaji oleh ahli kisik, ahli kisik akan mengimput di sistem namanya, di tracker, kemudian informasi-informasi dari setiap pasien itu akan diterima oleh ahli kisik produksi di dalam F&B atau di food and beverage. Di dapur? Di dapur, di kitchen ya. Misalkan pasien A dengan penyakit yang darah tinggi, dengan DN, dan lain-lain itu, itu makanannya akan berbeda sama sekali. Oke. Kemudian dari kitchen akan mengolah berdasarkan klasifikasi-klasifikasi ceris makanan itu. Misalkan, patangan A, patangan P, patangan C, seperti itu. Kita akan memasak atau mengolah sesuai dengan kajian dari ahli kisik itu. Soalnya pengalaman pribadi nih, Cef. Oke. Waktu dirawat di sini ya. Jadi gini, sahabat premier, pernah dirawat di sini juga saya. Jadi, ada satu menu yang ditawarkan waktu itu, kalau nggak salah, buat makan siang. Buat makan siang, dibilang, mau apa nih, Mas Geral? Gitu kan? Mau sate ayam? Emang bisa orang dilarang kacang? Kok ditawarin sate ayam? Pas makanannya datang, besoknya, memang bener sate ayam, the real sate ayam. Gitu. Walaupun memang, saya yakin dong, itu nggak terbuat dari kacang, karena emang nggak boleh. Itu gimana itu, Cef? Itulah seninya ya. Iya. Secret. The secret formula. Bagaimana kita membuat, itu semua di, anjuran dari LBC ya. Kan nggak boleh kacang. Kalau kita kasih kacang, berarti kan, yang tinggi protein, tinggi protein, berarti kan nggak boleh kan. Itu kita harus disingkirkan dulu. Kita ganti dengan bahan-bahan lain, yang hampir mirip dengan jenis kacang. Tapi memang bukan mirip itu, emang kayak makan kacang jadinya. Iya. Enak luar biasa itu, tepuk tangan lagi, sekali lagi tuh. Gitu. Gini, sebelum kita jauh lagi, Cef, mau cerita sedikit dong, di FB kita, di rumah saya Premier Bintaro, itu komposisi timnya gimana sih? Kalau komposisi timnya, kita sama seperti dengan hotel ya. Jadi ada chef-nya, ada cook-nya, di bawahnya ada helper-nya, ada whiter-nya, kemudian ada steward-nya, dan semua dalam satu organisasi, food and beverage team. Seperti itu. Oke, dan disini semua tim FNB di Rumah Sakit Premier Bintaro, percaya dong, dari makanan yang dibuat, itu bisa menjadi obat, buat si pasiennya. Gimana? Kita punya highlight, tentang pelayanan FNB, yaitu, pelayanan makanan, food and beverage, Rumah Sakit Pintaro, yang diberikan kepada pasien, adalah, sebagai treatment penyembuhan pasien, selain pemberian obat, dan selain pemberian medis lainnya. Luar biasa. Jadi dengan makan, itu pasien bisa ngerasain, wah enak gitu kan, jadi support system juga ya, jadi sembuh tuh ya. Jadi percuma, kalau misalkan, dokter sudah melakukan tindakan medis, obat sudah tepat, ternyata makannya tidak tepat, jadi otomatis kan, jadi sasaran medisnya juga, tidak tercapai kan, jadi penyembuhan jadi lebih lama, overstay-nya lagi lebih lama, kosnya juga jadi lebih lama. Oke. Nah, di FNB sendiri, ada ini dong, audit pastinya. Oh ya jelas. Pasti jelas ya. Apa, boleh diceritanya nggak Chef? Audit apa aja tuh? Kita yang, yang mengikuti sistem audit mutu rumah sakit ya, yang pertama adalah, yang pertama ya, pasti CARS, akreditasi rumah sakit, sebagai syarat mutlak, perpanjangan perizinan rumah sakit. Kemudian kita ada, ISO, manajemen mutu, manajemen mutu. Kemudian ada Hikmar, Hikmar itu, kalau kita secara, di FNB sendiri, sama dengan food safety-nya lah, kayak HACCP-nya. Oke. Harshat analysis critical control point, di mana kita menilai titik-titik kritis, pengelolaan makanan kita, supaya aman. seperti itu. Oke. Kemudian kita ada, apa lagi ya, Hikmar, ISO, GCI, kita ada, Ya, komplit lah pokoknya. Pokoknya, yang, apa ya, bisa menghalat bahwa, makanan di rumah sakit premier Bintaro, pasti patient safety-nya oke banget. Ya. Karena kalau kita, berbicara tentang kualitas makanan, ya kita balik lagi, bagaimana sirkelnya, prosesnya, itu benar-benar dikontrol dengan ketat. Pokoknya terjamin banget. Terjamin banget. Cev Supri, siapa ya, udah inilah, udah aman semuanya gitu ya. Oke Cev, mau lanjut masak lagi? Mau lanjut masak lagi nih. Oke, yaudah, kita bikin apa ya, Capca yuk. Mau belajar flambe? Mau belajar flambe? Buat dapur di rumah. Kita bikin sushi. Ayo, siap. Oke, tos dulu Cev. Gokil. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Cev ya. Yuk kita ke dapur. Oke, siap. Ciao. Ciao.